Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Mami Cinta Hari ini aku membuat MP-MP sederhana yang sangat enak dan mudah sekali cara pembuatannya ya Hari ini aku membuat MP-MP dos yang lembut, gurih, dengan menggunakan bahan-bahan yang ekonomis dan sederhana menghasilkan MP-MP dos yang sangat enak sekali ya teman-teman Nah, pastinya teman-teman ingin tahu bagaimana cara aku membuat MP-MP dos semudah dan seenak ini Yuk langsung saja kita ke proses cara pembuatan dan bahan-bahannya ya Untuk langkah pertama, aku sudah menyiapkan panci, lalu kemudian kita tuang air sebanyak 500 ml Tambahkan 1 bungkus kaldu ayam bubuk Selanjutnya, aku tambahkan garam, ini garamnya sebanyak 2 sendok teh ya Dan kita akan aduk-aduk hingga air ini mendidih ya Nah, ini airnya telah mendidih, lalu kemudian kita akan matikan kompor Selanjutnya, aku masukkan 250 gr tepung terigu ke dalam wadah yang cukup besar Lalu kemudian aku tuang air yang telah kita masak tadi ya Lalu kita aduk hingga tercampur rata Nah, disini aku menggunakan sendokan kayu ya Nah, untuk menuang air ke dalam tepung terigu Kita membutuhkan beberapa kali tuang ya teman-teman Nah, disini aku masukkannya secara bertahap Sambil kita aduk-aduk Bila telah tercampur rata, ini nanti adonan akan kita diamkan Atau kita biarkan hingga hangat-hangat kuku ya Kita sisihkan sebentar Setelah adonan tepungnya hangat-hangat kuku Sudah bisa kita gunakan ya Ini kita akan tambahkan 1 butir telur ayam Nah, kita akan aduk hingga tercampur rata ya Setelah tepung terigu dan telur tercampur rata Selanjutnya, kita akan masukkan tepung tapioca Nah, untuk tepung tapioca-nya ini Aku tambahkan sebanyak 300 gram ya Bila terasa masih lengket adonannya nanti Teman-teman boleh menambahkan kembali ya tepung tapioca-nya Selanjutnya, aku uleni kembali dengan menggunakan tangan ya Ini tujuannya agar adonan kita nanti dapat tercampur dengan rata ya Nah, dalam pembuatan pempek dos kali ini Kita tidak memerlukan waktu yang lama ya Untuk membuat pempek dos seenak ini Kita juga tidak memerlukan bahan-bahan yang cukup banyak Hanya beberapa bahan sudah bisa menghasilkan pempek yang enak Dan juga praktis ya kita buat Dan pempek ini juga cocok dijadikan sebagai cemilan saat membuka puasa ya Nah, ini adonan pempeknya telah tercampur rata Kita sisikan sebentar ya Lalu kemudian kita akan membuat bahan isian Ini aku gunakan 2 butir telur ayam Selanjutnya, aku akan kocok lepas ya Sebelumnya, aku tambahkan sedikit garam ya Sesuai dengan seleranya Nah, disini aku tambahkan sedikit garam Kita kocok lepas ya Nah, untuk isiannya ini sudah siap ya Kita gunakan Langkah selanjutnya, siapkan wadah yang cukup besar Lalu taburi dengan tepung tapioca ya Kemudian kita ambil sedikit adonan Bentuk bulatan Lalu kita lonjongkan Dan kita bentuk seperti mangkuk ya Kemudian kita tuang telur yang telah kita kocok tadi ya Lalu tutup rapat Pastikan tidak ada celah atau lubang Sehingga telur tidak merembes keluar ya Lalu kita tata di atas wadah yang telah kita siapkan tadi Kita ulang kembali Ambil adonan Bentuk bulatan Dan lalu kita lonjongkan Bentuk lubang pada bagian atasnya Ini menyerupai mangkuk Lalu kita tuang kembali telur yang telah kita buat Atau kita kocok tadi ya Dan kita tutup rapat Susun kembali di atas Loyang atau wadah yang telah kita siapkan tadi ya Dan kita lakukan kembali Hal yang sama seperti tadi ya Nah ini pempek kapal selamnya Sudah jadi beberapa buah ya Lalu kita akan rebus Ini airnya telah aku didihkan terlebih dahulu ya Kemudian kita akan masukkan pempek kapal selamnya Kita lakukan secara perlahan ya teman-teman Agar airnya tidak mencerat ke tangan kita ya Nah ini pempeknya akan kita rebus Hingga mengapung ya Bila telah mengapung Itu sudah menandakan mateng ya teman-teman Dan ini telah mengapung Pempeknya Siap untuk kita angkat Dan kita tiriskan ya Dan ini pempek kapal selamnya sudah jadi Dan kita sisihkan sebentar Selanjutnya kita akan membuat pempek lenjer Kita akan lakukan seperti yang di video ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Lalu kita rebus kembali dengan menggunakan air yang telah kita didihkan Bila telah mengapung Itu sudah mateng dan siap untuk kita angkat ya Nah ini dia PMP yang telah kita buat hari ini Ini PMP dos Ini PMP yang enak Lembut sekali ya teman-teman Dan satu resep ini menghasilkan cukup banyak PMP ya Ini cukup bila dijadikan cemilan satu keluarga ya Nah sekian dulu video aku kali ini Semoga video aku kali ini menginspirasi Dan bermanfaat Sampai bertemu kembali dengan resep berikutnya Yang pastinya tetap selalu bersama aku Mami Cinta Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa